Intro Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kita berjumpa kembali dalam Syafat Malam GKI Gading Indah Dan malam ini mari kita bersama membahas kitab pengkotbah pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 Ibu Bapak, Saudara-saudari tentunya pernah mendengar istilah workaholic Dombi pernah dengar istilah itu? Pernah Tahu artinya? Tahu, itu artinya orang yang kerja, 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 melulu, gak berhenti, berhenti Iya, dan singkatnya orang yang gila kerja Nah Ibu Bapak, Saudara-saudari di dalam ayat-ayat mengenai orang yang bekerja dalam kitab pengkotbah yang sudah kita bahas Dan juga ke depannya akan terus kita bahas Maka pengkotbah memberikan sebuah kritikan atau nasihat kepada orang-orang yang gila bekerja Orang-orang yang tidak bisa berhenti bekerja Orang-orang yang terus mencoba mencari kekayaan Bahwa bagi mereka, kitab pengkotbah mengatakan adalah sebuah kesiasiaan Dan menjadi sebuah kesiasiaan adalah juga ketika kita bekerja dengan motivasi yang salah Pengkotbah 4 ayat keempat mengatakan Aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri seseorang terhadap yang lain Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin Sebuah hal yang sia-sia Jika kita bekerja mencari keterampilan, kita berusaha hanya karena kita iri Hanya karena kita tidak mau kalah dengan orang lain Sehingga motivasi itu membuat kita akhirnya menjadi terus terpicu untuk bisa mengalahkan orang lain Tentu saja kompetensi atau persaingan menjadi sebuah hal yang lumrah dalam hidup kita Dan kadang-kadang dapat memberikan kita motivasi untuk bisa maju Tapi hati-hati, jangan sampai motivasi kita hanyalah karena rasa iri kita kepada orang lain Kita berusaha, kita bekerja, kita belajar, kita meraih keterampilan Hanya karena kita ingin mengalahkan orang lain Orang yang harus kita kalahkan adalah kebodohan diri kita sendiri Kemalasan diri kita sendiri Itulah yang harus kita kalahkan Dan bukan melulu orang lain Ibu bapak, saudara-saudari, selain bahwa orang yang punya motivasi yang salah dalam bekerja Yang ditegur oleh kita pengkotba dan dikatakan sia-sia Maka kemudian dalam ayat yang kelima kita pengkotba juga mengkritisi orang yang bermalas-malasan Ayat lima mengatakan orang yang bodoh berpangku tangan dan memakan dagingnya sendiri Bahwa orang yang bodoh adalah orang yang berpangku tangan Orang yang malas, orang yang tidak mau berusaha Memakan daging sendiri berarti menyusahkan diri sendiri ketika tidak ada pemasukan atau penghasilan bagi diri Sehingga hanya kemudian menghabiskan apa yang ada Dalam kehidupan kita tak selalu bahwa kita menjadi orang yang mencari pekerjaan di dalam keluarga Ada orang lain dalam keluarga yang mungkin mencari pekerjaan untuk kita Mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga kita Namun bukan berarti bahwa kita kemudian menjadi orang yang hanya berpangku tangan bukan Kita mau menjadi orang yang juga tetap rajin mengerjakan bagian kehidupan kita Karena itu di dalam ayat-ayat di malam hari ini Kita mau belajar bahwa ketika kita berusaha atau bekerja Mari lihat motivasinya Motivasinya bukan semata-mata ingin mengalahkan orang lain Tapi kalahkanlah kemalasan, kalahkanlah kebodohan dalam diri kita ketika kita tidak mau berusaha Dan juga di dalam ayatnya yang ke-6 kita pengkotbah kemudian mengatakan Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripayah dan usaha menjaring angin Di dalam ayat ini kita pengkotbah hendak mengingatkan kita Bahwa jangan terlalu bekerja keras, workaholic, gila kerja Sehingga kita kemudian mengalami tekanan atau stres sendiri Tak bisa menikmati kehidupan Namun juga jangan jadi pemalas dalam kehidupan kita Biarlah kita menikmati ketenangan di dalam kehidupan kita Kita bisa tahu kapan waktu bekerja dan kapan waktu beristirahat Secara seimbang Tidak terlalu banyak melulu bekerja Lalu lupa istirahat Tetapi juga sebaliknya Tidak melulu beristirahat Bermalas-malasan Lalu kemudian lupa melakukan pekerjaan atau kegiatan kita Hiduplah secara seimbang Dan kita akan memperoleh ketenangan Mari kita menaikkan doa-doa kita Tuhan yang maha kasih kami datang ke hadapan hadiratmu Pada saat ini membawa doa kami Kami berdoa ya Tuhan Untuk setiap orang-orang yang bekerja Mencari penghasilan Biarlah kiranya Tuhan cukupkan Juga ketika ada dari umatmu yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan Atau dalam juga melakukan usaha mereka Berikanlah ya Tuhan jalan keluar dan Tuhan cukupkan Dan Tuhan biarlah engkau juga yang menolong umatmu menolong setiap kami Agar kami dapat menggunakan waktu kami dengan baik Tidak menjadi orang yang berpangkut tangan Tetapi bersedia untuk mengerjakan dan melakukan bagian kami dengan baik Baik di rumah, dalam pelayanan kami di gereja, di tengah-tengah masyarakat Dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami miliki Dan biarlah setiap kami memperoleh ketenangan di dalam kehidupan kami untuk menjalankan hari-hari kami Kami berdoa ya Tuhan untuk umatmu yang sedang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka Jamah mereka dan biarlah kiranya Ada pemulihan dan kekuatan yang cukup yang Tuhan anugerahkan Kami berdoa ya Tuhan sebagai gereja-Mu di dalam berbagai kegiatan-kegiatan kami Menjelang Jumat Agung dan Pascah yang mendekat Biarlah Tuhan berkati setiap persiapan para pelayan dan panitia Dan biarlah kiranya juga kami dapat menjalankan ibadah-ibadah Jumat Agung maupun Pascah nanti Dengan penghayatan yang mendalam Juga ketika kami akan menerima sakramen perjemuan kudus Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana peneguhan penatua pada tanggal 24 Maret di GKI Gading Indah Juga secara serentak di berbagai jemaat lingkup GKI Sinoda wilayah Jawa Barat Kiranya setiap penatua yang akan ditegukan dapat menjadi para pemimpin-pemimpin gereja Yang dapat memajukan dan menumbuhkan iman umatmu Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami sebagai Indonesia Dalam berbagai proses yang kami jalani Pasca pemilu dan juga berbagai persiapan untuk pilkada di akhir tahun nanti Biarlah semua proses berjalan dengan baik Menghasilkan sebuah kesempatan belajar berdemokrasi Dengan cara-cara yang baik Kami berdoa untuk cuaca, untuk musim penghujan Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami mengantisipasi segala suatunya dengan baik Kami berdoa untuk perdamaian di dalam dunia ini Biarlah dapat tercapai Dan biarlah Tuhan juga berkati setiap daerah-daerah yang sedang berkonflik Agar dengan hikmatmu Mereka dapat memikirkan cara-cara yang lebih baik Ya Tuhan daripada saling menghancurkan satu dengan yang lainnya Kami berdoa ya Tuhan biarlah kiranya di dalam kehidupan ini Ada banyak ketenangan yang bisa kami peroleh Baik dalam kehidupan kami di dalam dunia ini Dalam kehidupan kami sebagai bangsa Dalam kehidupan kami tengah-tengah masyarakat Dalam kehidupan kami sebagai keluarga Dan bahkan di dalam gerejamu Biarlah kami dapat menikmati kehidupan ini Mensyukurinya Dan bahkan melakukan banyak hal yang berkenan Menjadi berkat bagi banyak orang lain Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari Dan salam 3S Sehat, semangat, dan sukacita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!